Iya Tapi kalo untuk final idaman gue, Aura lawan AE Aura lawan AE? Iya Kenapa? Karena mereka ini paling membangun kemistri tim All Star Membangun ataupun menurunkan egonya, ini berat banget sebenernya untuk coachnya Menurut gue ya Iya Welcome to eSport Breakout episode 14 Masih sama gue Pepaw Dan kali ini kita ketemu bintang tamu yang tampan dan rupawan Dan abis uang tahun, siapa dia? Ada Gio disana Halo Ini kamera gue mana sih? Yang ini Eh yang ini ya Kameramen aja bingung Iya Ini Balik banget yang mau nyorot kita ya Iya Balik lagi ya Ah bacot ah Asik Perkenalan gak sih? Ya bener, halo nama saya Gio dan saya belum tidur Asik Oke kelas, kenapa kamu hari-hari belum tidur? Biasanya sih kalo misalkan orang belum tidur tuh kalo gak banyak pikiran Overthinking OVT-OVT Kalo gak lagi banyak masalah hidup bro Emang? Ah iya itu bener Lagi banyak beban pikiran Lagi banyak Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup Ya kan? Lagi banyak impian yang belum bisa tercapai Ini siapa sih? Siapa sih nih? Gio, apa-apa? Bye, Petri, apa kabar, Pet? Walaupun baik dong Lalu biasa Bahasa basi Bahasa basi chill aja Gue sebenernya dipaksa sih sama produser gue Kayak harus perkenalan Tapi itu udah Kenal banget Parah 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 banget Parah Punya cerita sendiri dari jaman Piala Presiden ya Betul Piala Presiden gue pertama kali kenal dia Gue ngerasa dia adalah orang tinggi banget Jangkung Jangkung banget ya Jangkung Jangkung banget, sorry sorry Jangkung banget ya Menurut gue tinggi banget Terus kayak gue Beneran Soalnya tinggi kita beda jauh nih Jadi gue ngerasa kayak Aduh gue penek banget lagi Terus harus duduk bareng dia Jadi bangku gue dinaikin banget Terus bangku dia di mundurin Iya bangku dia di mundurin Gue kesel banget tuh Diturunin Dimunduri Eh iya diturun Tapi Gio sekarang Gio sekarang kesibukannya Kenapa kayak ini sih lu? Mbak-mbak radio penggoda aja Kan Anjay podcast Tadi lu bilang gitu Oh iya bener Bener Seneng dong gue diundang podcast Akhirnya setelah temen-temen gue Yang gue liat di tiktok Jadi Ada highlight-highlightnya gitu kan Oh mereka temenan sama lu? Gue yang anggap mereka anggap Oh iya Itu makanya tadi gue concernernya kayak gitu Bener Emang ajak ribut ya orang ya? Emang selalu Selalu kalo di podcast gue selalu kayak gitu Banyak banget ya Kayaknya episode Thalia gak begitu dah? Thalia karena cantik Baik Princess Beda Choji Choji gue kata-katain abis-abisan Wajib Wajib Kena mental Dia sampe Ketriger berkali-kali Oh wajar Iya Tapi dia akhirnya banyak adegan yang di cut juga ya dari Choji Apa lagi dengan saya Apalagi dengan saya Kan nanti di cut Kan nanti di cut Kan nanti di cut Oh iya bener Kasian ya Ini menit segini di cutnya Capek lo mampus Lo ngapain aja Gue Abis Selesai season kemarin Lagi ngisi beberapa event juga Dari in house Cuman sekarang Karena abis lebur lebaran kan Iya bener Jadi lagi pengangguran lo Eh Minalaijin ya temen-temen ya Tuh bener Minalaijin Lavaizin Mohon maaf layanan batin guys Buat editor apalagi Minalaijin banget Iya dan produser juga Minalaijin Lavaizin Berarti lo sekarang lagi nge-caster? Atau ada job nge-caster? Ada job Nge-caster apa nge-host? Lebih konser kemana? Caster Caster? Lo lebih suka nge-caster nge-host Tatapan dan senyuman lo tuh agak-agak gimana ya Tepat ya Pertanyaannya saya cuma baca pertanyaan Gak ada pertanyaan Sebenernya gak ada pertanyaan Disika ada list pertanyaan Gak cast Lebih suka nge-cast Hati-hati loh disini Kenapa tuh? Kalo menjawab sesuatu harus hati-hati loh Iya emang Sejak gue masuk pintu di kincir ini Iya Udah hati-hati gue Buka pintu aja udah hati-hati Hati-hati banget Bahaya Tapi bisa hati-hati di jalan Wah Hati-hati di Bali Oh iya hati-hati di Bali Hati-hati ya di Bali Gak seketawa Ini maksud lu Waktu-hati-hati di Bali semua orang kena Kena mental Gue juga kena Bener Itu juga tuh Produser gue juga kena mental guys Bali tuh punya piala presiden Bener Kelas Kelas Sebagai sport Indonesia Daripada kita makin ngalur hidul Gue tanya dulu sekarang Kenapa lo memilih caster daripada host? Jelas Emang passion lo di caster? Entertain Entertain Passion lo di entertain Apapun itu Mau nge-cast mau nge-host sama aja sih Tapi jiwa lo sendiri Lo lebih nyaman nge-caster? Iya Karena Gue dikenal sebagai caster Karena awal bukan jadi host Awal cerita dong Perjalanan hidup lo Dari awal sampe akhir Abis itu udah Keluar kita podcastnya Gak usah bahas apa-apa lagi Gak usah bahas apa-apa lagi Jadi awal nge-cast aja kali Awal karir aja ya Tahun berapa? 2019 2019 2019 Itu pertama kali gue naik ke panggung Acara dari Supreme League juga Gue dijadiin MC untuk acara game juga Salah satu game Yang ada di Indonesia Itu nge-MC sama Ci Brenda Dan gue baru dikasih tau hamin satu Hamin satu? Ya disuruh Profesionalitasnya tinggi Bukan Tidak ada yang lain selain saya Terus disitu Gue kan pertama kali nge-host offline ya Ada penonton di mall Ya Deg-degan Parah Tremor Gitu-gitu emang ada Gitu lah ya Cuman pas setelah dari situ Tiba-tiba Tio nge-chat gue Yo Ada ga temen lu mau jadi caster? Dia ngomong gitu Terus gue Dengan jiwa Yang sok idenya gitu Nge-bales chatnya Gue aja Gue mau jadi caster Gitu Nah dari situlah ada pelatihan-pelatihan yang dikasih sama Tio Terus Gue dikasih event pertama itu Dari Supreme Acara Brawl Stars bareng sama Choji Oh iya iya dia Dia bilang tuh Brawl Stars ya Nah itu gue Seangkatan Choji Cipi Gue Sama Ijal Bokem Thalia? Engga Beda ya beda Lo berempat satu angkatan di Brawl Stars itu Di Supreme League Supreme League Sebagai talent-talent baru yang dibuild sama Tio Enak tuh jeruk Terus Terus abis itu makin kesini tiba-tiba di tahun 2021 Ini 2022 ya? Ya 2023 Wow 2021 Di Instagramnya MPL ada postingnya Caster Han Lo ikut? Lo ikut? Lo ikut 2021 tuh ya Gue apply di bulan November 2021 Eh enggak dong 2020 2020 November 2020 November Buat 2021 2021 Nah 2021 Januari akhir Tiba-tiba gue ditelepon sama Moonton Di interview Itu caster MPL? MDL? MPL ya? MPL MPL, MDL Oh itu caster-caster Oh itu caster hanya langsung buat dua? Iya Bukan buat MDL atau MPL gitu? Oke oke Nah kebetulan Thanks God Gue satu-satunya orang yang kepilih waktu itu untuk MPL dan MDL dua-duanya Dari sekian banyak orang yang ikut audisi Waktu itu ya 2021 Berarti lo belajar nge-cash yang diajarin sama Kak Tio itu berapa lama tuh? Setahun Setahun diajarin sama dia? Setahun teori setahun barengan sama praktek juga Tapi itu beneran nge-cash doang? Nge-cash Atau nge-MC juga dipraktekin sama dia? Maksudnya diajarin juga? Ada 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 juga? Oke Berarti abis itu lo coba masuk ke MPL dulu Ya Dari situ baru ke event-event lainnya Event-event dulu yang lain yang kecil-kecil Baru gue apply di MPL Terus abis itu udah masuk ke MPL Season berapa sih tuh? Season 7 Season 7 Malah kayaknya kalo udah pikir-pikir sekarang season 7 tuh The best career gue so far sih Karena MPL-MDLnya dapet full Terus pas di play off-nya MPL gue juga dapet Nge-cash As a main cash lagi Oh iya? Iya Pas EVOS lawan Gen Flix Waktu itu Iya Terus dapet MSC juga 2021 Oh iya? Iya Lu dapet MSC 2021? Dapet Jadi kayaknya 2021 tahun hoki gue Tahun hoki Iya Banyak perjalanan lah ya Banyak perjalanan Banyak kenangan juga Banyak cerita juga lah di 2021 Ini kayak abis gede ya Banyak perjalanan Banyak cerita Gua cuman Gua kan cuman Menambah kata-kata doang Betul Tapi kalo misalkan di 2022 Alhamdulillah banyak doang kerjaan Alhamdulillah puji Tuhan Iya Sampai sekarang Sampe Udah Udah Jalan 4 bulan lah ya Jalan 5 bulan Dan lu gak dapet Eh lu dapet kemarin kan Nge-castle MDL Dapet MPL juga dapet 2 kali MPL juga dapet 2 kali Berarti bagus juga dong perjalanan karir lu Bagus Tinggal nunggu MSC nih Kalo MSC lu dapet Karena Nge-cashinnya langsung El Clasico Pas Lemon main Dan itu Cuman satu-satunya Lemon main tuh Cuman sekali itu doang Pas gua nge-cash Berarti lu pernah barengan sama Thalia dong? Kan tahun ini Eh season ini Season 9 Thalia kan di season 8 Terakhir Ini season 9 bu Iya Season 9 emang ada Lemon ya Lemon belum main Ada Sorry sorry bro Mia Yang pake Mia Gua tau Cepet sekali itu doang kan Abis itu kagak lagi Iya Itu beruntung juga sih Gua nge-cashin Lemon Jadi dapet 5 nya ga sih? Dapet 5 nya Dan itu ada penonton For the first time kan di El Clasico ya Itu Gua dikasih tau Hamin berapa jam doang Hari ini bakal ada penonton trial Pas El Clasico Waduh Kenapa Pas ada gue Gitu kan Gue pengen tau dong Kan ini udah gue tanya nih Ke banyak-banyak caster lainnya Susah seneng lu Ga sih? Suka duka lu Jadi caster Suka sih Sukanya banyak ya Lebih banyak sukanya Passion Iya pasti pertama passion Yang kedua gue bisa Punya link banyak Apalagi terus kalo misalnya Lo nge-cash Ditonton sama orang-orang di depan lo itu luar biasa banget rasanya sih Jadi Dan lo yang ngebawa hype nya juga kan? Iya Dan kita ga munafik kayak ngomongin duitnya Duitnya lumayan kenceng Oh iya sih banyak Iya Kita juga kerja buat nyari cua Bener Cua 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 Gak usah munafik lah Aku passion Ya duit juga pasti ada Bener Tapi dukanya sejauh ini Selama keser Dukaan Ada ga yang lo inget Yang memorable banget Buat lo? Dukanya mungkin dari diri gue sendiri deh kayaknya Emang udah keliatan sih yuk Iya memang Muka lo sendiri udah berduka banget Gue juga ngeliat Muka lo udah berduka banget Ini gue pake baju itu makanya berduka Oke Hari-hari berduka Berduka Dukanya iya sih Karena diri sendiri yang mengakibatkan Gue suka Suka dicap itu adalah caster yang suka bercanda dengan karier Yang Iya suka blunder Emang iya? Lu dicap kayak gitu? Gue sendiri sih yang ngecap Tapi lo terlalu bercanda juga sama kehidupan Iya memang Sampah banget bacotnya Hihihi Cepuk tangan lo ke diri saya sendiri Dan Saya sendiri Karena hidup cuma numpang ketawa kan Bener Tapi Maksudnya itu lo ngerasa diri sendiri Ada ga sih komentar dari netizen yang bener-bener lo Bikin lo kayak ngerasa Aduh kok gue kayak gini sih? Gitu Gak ada Atau misalkan dari orang-orang terdekat lo Karena lebih kenapa orang-orang terdekat dong Atau misalkan kayak Kak Tio ada kayak bilang apa Masukan ya pasti ada dong Ada-ada Cuma rasanya yang paling memorable sama lo Kayak Tadi kan lo bilang kayak Gue ngerasa diri gue sendiri yang masih Kayak bercanda banget kan Itu ada ga sih omongan dari orang kayak gitu? Yang memorable mungkin pas gue kemarin di Dukanya Season ini ya Di season ini MPL Pas gue Tiba-tiba ada tanda kutip epic comeback Nge-cash lagi di MPL Itu pas Dua match sebelum El Classico Bahkan sampai El Classico gue masih nyebut Karena kebiasaan di MDL kan ya Iya Jadi timnya gue sebut kayak Misalnya EVOS 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 Ooooooh Nah kan Nah Itu Rebellion Zion Nah terus abis itu gua bilang Disitu Rebellion Ziiin Si Noi Eh Sion gua bilangnya gitu ga pake Zion Mereka Zion kan Terus orang-orang tau ga di kolom chat tuh Dengarnya gua ngomong Rebellion Zina Rebellion Zina 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 gitu Itu kayak yang membuat gua Dan akhirnya di screenshot sama orang Muntun Dan orang Muntunnya ngomong ke gua Ini terlalu fatal Iya Kalo di meja caster kan ada Main case, co-case sama analis Iya bener Dan Dua partner gua di meja ini bener-bener ga ada yang gua ngomong itu Dan gua juga ga ngerasa ngomong kayak gitu Bahkan setelah gua ulang-ulang nih Orang gua ngomongnya Rebellion Zina ya kok Bukan Rebellion Zina gitu Ada Oh Gua inget kata-katanya Rebellion Zina ini Gitu Oh lu kalo balik-balik ya Gua gabung Jadi orang-orang Zion sama Zina Jadi Zina Bagus Keren lu disitu Kreatif banget lu tanpa batas Lumayan Lu liat-liat kreatif tanpa batas tuh Yuk Nah itu Tinggirin sendiri lah Tinggirin Zina Kau tak ngomot ga sih Bener Tapi kan kalo nge-cash Maksudnya kayak Sorry ya ini buat netizen Bukannya gua pro kara caster Atau ga pro kara netizen Tapi maksudnya Ketika lu nge-cash di atas panggung Pasti kan Kayak misalkan di atas meja Lu ga akan bisa nge Apa ya namanya Nge-stop omongan apa yang Mau lu sampein gitu loh Secara ga langsung Jadi ya emang reflect dia Karena di MDL sama MPL Zina ya udah Ucapnya kayak gitu Padahal kan depannya sama-sama rebellion gitu Kecuali ini nyebut Ararki Zina ya Lebih gila lagi loh Kan berarti Sabar Sabar Iya kan Tapi mendingan Rebellionnya bener Cuman belakangnya kan emang beda-beda Makanya dari situ gua udah ngomong lagi Mau Zina Eh Zinae mau Zion itu Tetep rebellion aja loh nyebutnya Rebellion aja udah Mendingan gua ngomong nama depannya iya General Gitu Itu seketat itu ya Hmm Iya pasti Sebenernya Gak tau ya Kalo menurut gua wajar gitu Salah Nama tim Cuman Kalo misalnya akhirnya Temen-temen netizen yang dengernya Dan akhirnya menjadi provoke Ini jadi masalah Oh iya Berujungnya sama gua-gua juga Mengancam karir lu juga gak sih Mengancam karir Mengancam karir Walaupun Endingnya Good ending lah seenggaknya Pas di hari itu Tapi lu kan ngecaster MPL Gak mungkin dong Lu gak ngikutin MPL season 9 kali ini Ikut lah Nah menurut lu harusnya Prediksi lu awalnya Gua belum nanya Jadi kan ini udah aklar nih Oh iya 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 Prediksi tim yang harusnya Masuk grand final Apa lawan apa? Lu berharap apa lawan apa? El Clasico atau? Enggak Apa yang lu berharap? Tim apa lawan apa? Mungkin RRQ iya iya Mungkin RRQ Terlalu kuat Kuat banget ya menurut gua Tapi gua Iva juga sebenernya kuat juga Iya Tapi kalo untuk final lidaman gua Aura lawan AE Aura lawan AE? Iya Kenapa? Karena Mereka ini paling Menurut gua dari season president Berkembangnya pas saat Apalagi Aura ya? Iya Dari jaman vila presiden Dari jaman vila presiden Sampai sekarang Bahkan jadi juara 3 kemarin kan Lagi dapet hypenya kali? Dan sesuai patchnya kayaknya Iya Bener Gitu Diluar dari patch tapi dari Member-membernya 5-5 nya ini Ngeri-ngeri banget Apalagi Godiva ya Ngeri banget Hai juga ngeri Facehugger semuanya Kabuki Kabuki Apa Kabuki dapet apa kemarin? Awardsnya Best gold laner Best gold laner Best gold laner ya? Si itu juga Haik Best jungler Best jungler first team Oh most improved player kalo gak salah Kabuki Oh iya Kabuki most improved player Dua Dua title udah dipegang sama Aura Itu udah gila banget sih Tiga Aura megalan tiga Megalan tiga Coach Oh iya coach ya Si Pak Levy Sama Udil juga best mid laner Jadi menurut gue nih Berharapnya AE Aura Berarti AE Aura kayak finalnya vila presiden dong Iya Seseru itu Tapi vibesnya beda Karena Penontonnya kan kalo di MPL udah banyak kan Kalo vila presiden kan Maksudnya Cuman Tapi kan cuman dari tim itu doang Maksudnya Kalo misalkan ini kan Dibuka untuk public juga Oh iya bener Untuk membeli tiket kan Buat masuk Dan itu kayaknya vibesnya lebih seru banget Menurut gue Jadi menurut lo menuntikan AE Aura lagi Tapi ternyata Ararki sama Onyx Dan mereka akhirnya Masuk ke MSC Congratulations Congratulations Gak banget tapi seru juga sih Gua ngeliat Gua nontonin Ararki sama Onyx tuh seru banget Seru seru Vibesnya seru banget Maksudnya kayak Mereka tuh Gak membiarkan diri mereka bisa Kala dengan muda Bisa Adaptasinya cepet Iya Dan itu tujuh game kan Iya In total ya Total kan tujuh game Lebih capek Onyx lah Sebelum abis main Paksa tujuh game Udah gitu lawan Aura lagi kan 43 Iya Eh bukan 43 32 kan 32 Itu kan capek banget Onyx tuh kerja keras tuh Onyx kerja keras Tapi matchnya Aura lawan Onyx tuh Menurut gua jadi salah satu One of the best Di season 9 Sama AE EVOS Iya Itu 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 memorable banget ya Memorable Terus kayak Menyentuh hati semua orang Iya Masyarakat luas Aura itu apa Nangis ya Iya Seinget gua Wajar sih Wajar sih Karena mereka kan Mereka improvenya maksudnya kayak Mereka kan udah menang di piala presiden Mereka Maksudnya pasti optimisnya di MPL bisa masuk 2 besar lah ya Atau bisa ketemu Maksudnya masuk ke grand final Dan itu Maksudnya kayak Gua ngeliatnya adalah Itu sebenernya bisa Tapi Karena Salah draft pick aja Udah Masalah di draft pick aja Gak masalah di draft pick aja Gak masalah di draft pick aja Kenapa tuh kalo udah tau tuh Aduh jangan ditanya ke saya Ada unsur orang dalem gak Bagaimana Bukan Masalahnya saya ngeliat pertandingannya pak Bapak jalan Eh yang awal gak usah di cut ya Yang awal gue usah di cut ya Yang berijikan sebelum gue tanya Gimana perjalanan hidup dia Oke Oh gitu Jangan dong Dibalus tenda mainannya Hahahaha Engga Itu kan Maksudnya mereka gak Expect Maksudnya Onyx tuh bakal ngeluarin ada si Ini Siapa sih yang ngangkat? Atlas Oh ya Atlas Draft pick terakhir Udah Itu disitu udah Lumayan Lumayan pusing ya menurut gua Disitu Gua ngeliatnya juga kayak gitu lah Tapi Seru sih Dan AE sama EVOS juga lama banget ya EVOS lama 32 juga 32 juga Selesai tuh gak usah jam 12 malem ya Iya Itu AE sama EVOS sih Cukup Cukup Apa ya namanya Negang Negang banget Bikin apa ya Apa sih namanya Andrenalin Nah bener Gak EVOS ya Gak EVOS ya Kayak Udah lah susah Gua daripada nyari-nyari kata-kata Lama juga podcast gua sisa Kayak gitu deh Thank you guys untuk podcast kali ini Makasih ya Duda Gitu dah Nah kan ini masuk ke MSC nih Arakis sama Onyx Udah lah kita ngomongin yang udah pasti aja Udah ada di depan mata juga Fakta ya kan Ngapain kita ngejar sesuatu yang udah gak pasti co Pengalaman ya Bu ya Udah Kalo dikejar tapi ujung-ujungnya mau kan beda cerita Oh itu Itu anda maksudnya Contoh lu gasnya begini pak Ini boleh ada air gak sih Aduh gua Pipi gua gak boleh ngangkat-ngangkat terus Maafin lu abis di filler Operasi pipi lu Biasa Terlalu bahagia tuh udah boleh Ah Bereng Cuaks Tapi pendapat lu nih Ararki sama Onyx bakal bisa menang gak sih di MSC? Harusnya bisa Kenapa? Berapa persen deh persentase? Ya gua sangat-sangat optimis 100% sih RRQ Onyx Antara dua itu ya Indopride ya At least dua-duanya 100% Gua yakin mereka bisa masuk final Indopride gak sih? Indopride banget Tapi menurut lu dengan performanya Ararki sama Onyx di MPL kemarin Yang season 9 kemarin Mereka bakal bisa bersaing di kancah Maksudnya lu tau kan Di kancah internasional Lu tau kan yang season lalu kan Blacklist PH tuh Gak banget VYSD kalahin kan Keren banget tuh mainnya Bener-bener Esecretion Esecretion ya Yang sekarang jadi Omega Nah iya Cuma sebelum kita ngeliat MSC tahun lalu ya Nah Ini kan yang paling deket sama kita Onyx RRQ Waktu season 8 mereka dua-duanya lolos ke M3 Ya bener-bener Tempat paling mengerikan yang Mobile Legends Itu tim-timnya itu kumpul disini nih Dan Masih sih kalo menurut gua Mereka bakal kesulitan mungkin ya Kesulitan tapi bukan berarti gak bisa menghadapi Tapi yang paling menyulitkan menurut gua Filipin masih sih Filipin ya? Keras-keras banget Keras banget Even gua udah gak ada Blacklist ya Iya Yang kita tau ditinggal sama Omai Venus sama Weiss Iya VWise Tapi Tapi Kemarin siapa? Onyx PH ya? Onyx PH Sama RSJ Oh iya RSJ Wah ini ngeri sih Sebenernya itu mungkin lawang Saingan kuatnya dari RRQ dan juga Onyx Menurut gua Enggak, tapi menurut lu sendiri nih dari sini ya Tapi menurut lu sendiri Omai Gatuh bakal jadi salah satu ancaman besar gak sih buat RRQ sama Onyx Arusnya dengan statement yang dia buat ya Berarti dia udah pede banget kan Tapi dia bawa-bawa ini loh Bawa-bawa kayak bilang Di scrim aja tuh kita menang terus Selalu ngalahin tim Indo Di scrim sama kompetisi beda sih Kalo menurut gua ya Vibesnya Vibesnya beda banget Kan udah bener-bener urusan mentality kan Kalo itu udah ngomong di panggung besar Apalagi MSC Cuman gua suka sih Bumbu-bumbu yang dikasih sama Zapnyu sama Doggy ini Kenapa? Karena menurut gua Kompetisi tuh harusnya harus ada kayak gini gini loh Entertainnya Entertainnya Jadi gak boleh lepas nih Apalagi kayak Kalo yang paling parah menurut gua dari sisi entertain tuh Di cabang olahraga udah pasti tinju Hmm Atau MME Iya Itu kan Ketika lu Fight Gitu Depan-depanan Ada konferensi pers tuh Omongannya udah lebih Nyakitin dibanding itu Si Zapnyu atau si Doggy kan Iya bener Jadi menurut gua Masyarakat juga di Indonesia Ataupun di luar sana Perlu sih Untuk di edukasi mentalitynya juga kayak gini Oh yaudah ini ajang dari entertainnya kayak gini loh Mereka mau ngomong apa Mau statement apa Ya Gak usah dikit-dikit harus klarifikasi sih kalo menurut gua Terlalu apa ya Terlalu pengen Jadi kaki Iya Jadi gak dapet entertainnya Iya Padahal lu inget gak sih Yang ada tauntingan yang dilakuin Kemaren Di Iya gak sih Sama Eko Eko PH Yang ngapain ya dia Yang Eko PH tuh lagi orang apa ya Terus di taunting yang kayak di Depan matanya Eko PH Ada ya Kayaknya gua doang ya Ada yang di taunting yang kayak gini Gitu lo tau gak sih Nah itu Di PH nya sendiri Maksudnya di Luar sana Itu mereka gak Butuh klarifikasi Eh iyalah Kalo di Indo kan kayak ketika Lo cuman nge taunting dengan gaya aja Lo akan menjadi Trend Trending topik tuh gak Iya makanya Dan kayak kalo itu gak sesuai sama pemikiran netizen Lo harus klarifikasi Kalo misalkan sesuai Oke itu akan jadi trending topik banget Iya Kita Gak dapet entertainnya Nge taunting tuh Tandanya Itu akan Itu kan Itu kan sebagian dari strategi Buat ngancurin mental musuh Atau segala macem Iya Nah kita sebagai fansnya Gak Gini deh Fansnya McGregor gak usah jauh-jauh Yang sering Taunting dari kata-kata juga Kayaknya Netizennya gak rusuh Kayak gitu Biasa-biasanya lah Santanya Kan mereka ini yang tandi lu Tinggal dukung aja yang bener Iya kan Iya bener sih Masalah dia taunting antara player Menurut gua itu malah jadi bumbu yang habis Tapi kalo misalkan dari lu sendiri Berarti Omega tuh Eh gua gak bisa dibilang sih Maksudnya Omega tuh Bakal bisa di kalahin nih Sama Anarchy Osi Bisa lah kenapa enggak KPA ya Dia final K-41 sama RSG Siapa? Omega K-41 sama RSG Iya kan Berarti ya udah ketahuan Udah ketahuan sih Bisa Bisa dikit sih Kita sih sebenernya Indopride banget ya anaknya Pastilah Pasti Pasti banget Soalnya kalo menurut gua Kalo gak salah katanya Zapno ya Yang dibilang Dia juga sebenernya Kalo di scrim lawan tim Indonesia juga sering kalah kan Kata Dogi Eh kata Dogi ya Kata Dogi Tim Indonesia sering menang juga Lawan tim Filipin Ketika scrim Nah itu kan jadi model bagus juga sebenernya Buat Tim-tim Indonesia Yang akan bertanding nantinya Nah masalahnya nih Gio Di Onyx Esports sendiri Ada beberapa player Itu mereka Kan kebagi dong Ada yang berangkat buat tim Nas Oh iya Ini gimana nih menurut gua sendiri Arachy juga Iya Arachy juga Albert berangkat kan Albert berangkat ya Ini gimana nih Menurut lu sendiri Ini lebih gimana ya Menurut gua kayaknya Pasti ngeganggu sih Performanya mereka buat di MSC kali ini Karena kan harus kebagi nih Yang tadinya mereka udah dapet chemistry nya Harus ngulang chemistry lagi dong Iya Gimana nih menurut lu Sebenernya Duluan M... Ini lu kan si games dulu kan Si games dulu 12 Mei kan 12 Mei udah berangkat Oh iya Abis itu MSC baru kan MSC bulan depan MSC Juni kan Nah Jadi Sebenernya Gak ada masalah sih Karena kan Tim Arachy Tim Onyx Mereka udah lebih sering ngumpul Udah lebih sering latihan Bertahun-tahun mereka bareng-bareng Tapi Kalo kita ngomongin tim Nas Mungkin jadi concern gua malahan Dibanding MSC nya Kenapa? Karena Membangun chemistry tim All Star Hmm Membangun Ataupun menurunkan egonya Ini berat banget sebenernya Untuk coach nya Menurut gua ya Iya Karena pandangan gua sebagai orang awam Melihat Ini coach Dari Indonesia Yang nanti akan mimpin Tim penuh bintang Itu bukan hal yang mudah tentunya Nah itu juga untuk player-playernya Bisa saling Menyatu Untuk nama Indonesia Itu juga perlu di Itu juga sulit sih Junjung juga Apalagi Kalo kita lihat Player-playernya tuh Beberapa player-player Yang merupakan Alpha di timnya Oh ya Jadi ketika Alpha digabung Ini siapa nih Yang mau mengalahkan egonya Masing-masing Soalnya kalo Di satu tim semua Alpha Asli Ini yang berat sih Berat 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 untuk secara teknis ya Gua ngomongnya ya Untuk memimpin suatu Tim penuh bintang Yang tadi udah Petri juga bilang Tim yang penuh Alpha Berarti di sini kita akan liatnya nanti Siapa yang akan jadi Southcaller-nya Siapa yang bakal jadi Kapten-nya Dan bagaimana cara memimpinnya dari Staff-staff kepelatihan dari Timnas nih yang Bakal kita lihat Tapi Gua masih yakin kok Optimis banget gua ngeliat Indonesia bisa sejauh itu di Asian Games Bisa bawa emas Di C Games Bisa bawa emas juga Ya bisa dong Tapi tetep masih Filipina Lawan utamanya Iya Iya Menurut lu adalah negara yang paling sulitnya Ditaklukannya itu Filipina Filipina Kenapa? Mereka dari strategi lebih unggul Atau emang mereka dari Kalo dari Penglihatan lu Mereka chemistry lebih dapet Atau mereka strategi lebih unggul Berarti gimana? Color Strateginya dia lebih banyak Bukan lebih banyak sih Hampir sama sama Indonesia Tapi Kalo dilihat mereka kayak lebih cepet untuk adaptasi juga Dengan patch-patch baru Kita jarang kan ngeliat ada Akai jungler kemarin di MPL Season 9 Iya Cuman di PH dipakai terus Akai Dan itu Wow Impact-nya ternyata Akai setelah di revamp juga ngeri banget Kalo dipake di Filipina Jadi menurut gua Mungkin negara yang masih Sangat-sangat Kompeten Dan juga Cepet adaptasi sama patch Filipina sih Karena basicnya kalo kita udah bisa Amanin patch Kita udah bisa adaptasi Lu bisa lebih gampang lagi Untuk nyari strategi-strategi baru Yang bikin Musuh kelimpungan Baru kayak gitu sih Sulit sih Gue juga ngeliat Filipina Kayanya Mereka kan Anaknya suka taunting banget ya Iya Gue dengan tauntingan ini Bisa bikin Indo Agak Gimana gitu Mentalitinya Godiva juga sering taunting Ya gue Ya beda kalo itu Pak Ya mentalitinya udah beda kalo Godiva Pak Soalnya Yang paling sering high Kayak high sama Godiva sih High sama Godiva Duet itu juga Sebenernya juga yang lain juga sering Ga taunting Tapi ga kedengeran Ga kedengeran Suaranya Fluffy juga jewelry Hehehe Hehehe T devam Kayak gue inget Katanya dia teriak Whaaa bisa main ga Gitu Iya si Bener Sama Aga Divya tりakanya Woy gampang banget sih wie Heheheh pasti familiar Ini back on the topic ya Pasti familiar Iya kan saya nonton Saya ngedukung keser-keser yang ada Saya ngedukung Ngejilatnya Saya ngedukung Tim-tim yang bertanding juga Sebagai salah satu Pecinta di dunia esport juga Ini gelang saya sampe copot loh Saya udah gak tau lagi mau ngomong apa ya Oke langsung ini dikat aja ya Editor tolong Malu banget deh gue Nah ini udah keluar podcastnya Silahkan Terima kasih banyak Eriko Bukan ya Terima kasih banyak Bali Terima kasih banyak PPE Terima kasih banyak PPE Terima kasih banyak PPE telah memberikan kita Pekerjaan yang luar biasa Positif vibe Gue gak akan lupa dengan Arak Bali Terima kasih Arak Bali Gue gak akan lupa posisinya Gio ngeanalis Tapi cowok jadi belakang layar Keren banget Keren banget Itu gue ikut momen-momen itu sih sebenernya Karena udah makin malem kan Makin malem Terus gue kan for the first time jadi analis PPE emang luar biasa PPE emang luar biasa Banyak kejadian-kejadian yang for the first time di PPE Ya bener Dan dia jadi analis Orang yang masalahnya Harus ditemenin sama gue kan Sebagai hostnya Yang gue temenin Itu cuma sehari temenin gue Iya Itu soalnya Dibilangnya kalo analis Gak usah ada host Katanya kayak gitu Dan gue nemenin lu Di saat itu Gue masih inget ada pertanyaan Yang ngebikin Lu salah jawab Iya Konternya Apa lu nanya gue? Harit ya Harit apa lu nox gitu Yang gue jawab lu nox Konternya harit kok gak salah Iya Konternya harit Siapa sih? Gio menurutung sebagai analis Lu nox Diketawain sama Choji dari depan lah ya Iya Terus gue cuman Oke Tapi gue nanya balis abis itu Bisa kok kata kolis Bisa Sebenernya Dalam hati gue Iya kok Makasih ya kok Senggajal bikin mood gue enak aja dulu Soalnya gue pikir-pikir dari mana misalnya Iya makanya Dia sebenernya agak kurang enak aja Kalo bisa nyakitin hati lu gitu Ada sih Kata-kata Logis yang bilang Kalo harit lagi Zaman Force kan Bisa cabut pake Billion of Order Iya sih Iya sih Iya gue ambil itu ya sih Bener Lu waktu itu kepikirannya cuman ada Lu nox doang Di pikiran lu Lu lagi Atau lu lagi Demen main lu nox Gak bisa main lu nox Tapi gue pengen nanya dong Inian lu apa Roll lu Kalo di Mobile Legends Ini di luar pertanyaan Yang ada di list Orang-orang udah tau Gue panggilannya Gio Leon Gio Leon Kelas Kalo di live stream Itu Orang-orang manggilnya Gio Leon CBC Kenapa Karena gue cuma bisa main Cecilion Gak mungkin Iya emang gak mungkin Gue jago Aduh Kalo gak bercanda Yaudah susul pro player lah Bercanda Gue Cecilion Susul pro player lah Gue diva Beda Beda roll Enggak kan banyak yang lain Bener Cuman gue door Bisa rebellion Zia Gwaaah Jangan bawa lagi dong Gue main meet Cecil Hero-hero tertentu Sekarang Kalo sekarang Cecil sama meet Cecil sama Esme Berarti XP sama meet Support ya Support sama Ruby udah goblok sih Ruby udah kurang mainnya Lalu lu bukan yang pernah pake Hushin ya Wah si pas Saya baru lantauin ke-29 Otomatis jari-jari Terima kasih Semua-semua netizen Semua komentar Happy birthday Gio Happy birthday Gio Gue kayak bocil ya Happy birthday Gio yang ke-92 ya Umurnya sekarang Udah tua banget Sambah banget kayak rambut lo Yang udah abu-abu banget Dan Gio tuh sekarang punya vibe Setiap minggu kan Ganti 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 rambut Setiap bulan Setiap bulan Ganti warna rambut Ganti warna rambut Itu vibes dari mana ya Disuruh Enggak-enggak Awalnya gue Memberanikan diri Itu kan lagi season kan Pacat rambut ah gitu Pas hari itu mau MPL juga Oh Mau MPL season Wow Hari Gue kan 22 hari kan MPL Jumat 1 Nah Jumat itu Gue datang dengan Cat rambut Nah ternyata Dari Cios Dari orang Muntun Suka Lalu gue Rambutnya diwarnain Yaudah gini aja gak apa-apa Oh yaudah Gas terus Jadinya Supaya juga ada ciri khas mungkin ya Iya Signature lo adalah Rambut lo yang luar biasa warnanya Begini pastinya Begini Apa sih arti dari gini? Kalau boleh tuh Asal maik edika nanya nih Gue pengen tau Ini tuh Udah udah Cut Usaha penting Makasih ya Iya Ini tuh baru gue pengen ngomong Ini tuh Gita Jancok Kue asu Pokoknya kalian kalau yang mau tau Langsung aja liat di bagian Bagian apa? Mabar kincir gak sih? Oh iya bener Mabar kincir Sama Dika Sama Dika Jadi nyari tau Harus usaha deh Bener Bener Mau nyari tau sesuatu harus usaha deh Tapi kadang usaha Mengkhianati hasil Tapi kadang usaha juga tidak mengkhianati hasil Betul Sama angle berbeda Disini sisi negatif Disitu positif Bener Terima kasih fellow presiden Sekali lagi saya ucapkan Sebesar-besar Usaha tidak pernah mengkhianati hasil Eh usaha mengkhianati hasil Saya usaha tidak pernah mengkhianati hasil Mudah-mudahan tahun ini ya Dapet lagi Saya berharap nih Om-om kincir Kakak-kakak kincir Eh ini tolong ya Dikat aja Kalau buat berharap Satu lagi Udah Nah Belum-belum Ini gue baru mau closing Nanti dikat aja ya Berarti ini udah berapa menit mas? Dua hari ya 40 40 menit Sama aja itu Sport breakout kali ini udah cukup Kayaknya podcast kita Kita bakal ngobrol di belakang lagi Lebih lanjut tentang Terima kasih piala presiden Sekali lagi Oke teman-teman semua Iklan udah lama Iklan udah tahun berapa? Tahun lalu Jangan lupa kalian subscribe Youtube-nya Kincirisport Jangan lupa di follow Instagram-nya Kincirisport Dan jangan lupa juga follow Instagram sosial medianya dari Petri Paulina Sorry At Gio Joshua Bisa di search juga ya Keren ya At Gio Joshua 23 jangan lupa Dan jangan lupa di komen Tulis Gio ganti warna rambut merah Atau warna kuning dong Gue pengen liat Kuning apa bedanya sama di bleaching doang? Kuning banget Kuning Naruto Oh iya Gue mau Gue mau merah sih Kayak abis nih Merah tuh kan bener Feeling gue sama Feeling good Lekasuk Capei banget ya Capei banget Nah temen-temen Tulis di kolom komentar Baby G harus ngapain Atau misalkan Gio harus ngecat rambut apa Dan kayak Gue menantikan Lo bisa ngecaster Nanti di MSC Gitu Tulis di kolom komentar Halal yang positif guys Jangan halal yang negatif Karena kita berbuat Positif aja di dalam kehidupan Gak usah halal yang negatif Oke Jangan lupa Kunjungin juga website Yang gak kalah kece Dari website-website lainnya www.kinci.com Dimana kalian bisa dapet Insight terbaru tentang Mobile Legends Free Fire PUBG Atau apapun Terserah lah Pokoknya tentang esport Dan juga tentang film So Gue PayPal Pamit undur diri Dan gue Gio Joshua Terima kasih Apabila ada salah-salah kata Bye-bye Bye-bye